Intro Seperti yang kita ketahui kalau baru-baru ini, Victor Agustino dan Ayu Tingting viral di beberapa media sosial. Baru-baru ini, pesulap sekaligus ahli tarot Denny Darko meramal soal hubungan Ayu Tingting dengan Victor Agustino. Ia menerawang bahwa keduanya ada kemungkinan untuk menikah tahun ini. Saya ramalkan, mereka berdua sebenarnya tetap bisa menikah tahun ini, kata Denny Darko dikutip dari akun pribadinya pada Kamis, tanggal 18 Agustus tahun 2022. Denny Darko meramal hubungan Victor Agustino dan Ayu Tingting lantaran gerak-geriknya belakangan ini. Denny Darko yakin kalau keduanya masih saling menyimpan rasa sayang. Mereka masih menyimpan rasa, ucap Denny. Meski begitu, Denny Darko mengatakan bahwa Ayu Tingting dan Victor Agustino masih menunda hubungannya untuk mengarah ke jenjang pernikahan. Menurut Denny Darko, Victor dan Ayu Tingting masih fokus untuk mengejar impiannya masing-masing. Melihat ramalan dari Denny Darko, netizen pun heboh dan banyak penggemar yang berharap dan mendoakan Victor Agustino dan Ayu Tingting berjodoh. Yuk kita simak berita Ayu Tingting yang kedua. Status sebagai artis papan atas tidak membuat Ayu Tingting sombong. Buktinya, pelantun Sambalado ini ikut membaur dengan warga saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77. Ayu Tingting ikut mengobrol bersama ibu-ibu sekitar. Ia juga menjadi seksi sibuk membantu sang ayah, Abdul Rozak yang menjadi panitia acara. Ia membaur. Kalau nggak nanti dimusuhi keluarga, usir dia, entar begitu, kata Ayu Tingting ditemui di rumahnya kawasan Depok, Jawa Barat pada Rabu, tanggal 17 Juli tahun 2022. Ayu Tingting memaparkan, setiap hari ia maupun anggota keluarga yang lain saling menyapa dengan warga lain. Inilah yang membuatnya nyaman meski tinggal di lingkungan kampung. Setiap hari kalau jalan, naik sepeda ketemu warga sini. Saling nyapa, membantu. Enaknya kalau tinggal di kampung seperti ini, ujar pelantun alamat palsu ini. Bagi Ayu Tingting, tetangga di lingkungan rumahnya layaknya seperti keluarga. Semua bisa saling membantu dan saling menjaga. Termasuk juga kompak saat melaksanakan acara tanggal 17 Agustus yang digelar secara meriah di lingkungan rumah Ayu Tingting. Meski sudah merasa seperti keluarga tinggal di lingkungan tersebut, Ayu Tingting kini tengah membangun rumah. Sebuah desain mega tengah dibangun seorang arsitektur untuk hunian Ayu Tingting. Berdasarkan bocoran dari sang ayah, lokasi rumah baru sang putri di masih di kawasan Depok. Sementara itu Ayu Tingting memprediksi rumah barunya belum bisa ditempati tahun ini. Ia pun hanya memohon doa agar uangnya lekas terkumpul agar rumahnya lekas rampung. Nggak, tahun ini, doain aja insyaallah. Saya masih ngumpulin duit nih, kata bintang komedi lapor pak. Ini Sampai jumpa di video selanjutnya.